Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Ngawi Maus Pati. Kecelakaan yang melibatkan truk syarat muatan pengangkut tebu ini mengakibatkan terganggunya lalu lintas di sepanjang jalan tersebut. Seperti inilah kondisi truk syarat muatan pengangkut tebu yang hendak digirim ke pabrik Gula Rejo Agung Baru Madiun. Truk pengangkut tebu itu terguling saat hendak berbelok dari arah Solo menuju Madiun di Jalan Raya Ngawi Maus Pati. Tepatnya di Simpang 4, Insinyur Soekarno, Ringkrut Barat Ngawi. Truk dengan nopol AD 1547GN dikemudikan oleh Alfi Tarwanto, 27 tahun, warga desa Pakel Kecamatan Jenar, Seragen. Kejadian bermula saat sopir melaju dari arah barat atau Seragen hendak mengirim tebu ke pabrik di Madiun. Diduga karena tekanan angin di dalam ban kurang dan syarat muatan melebihi tonase hingga saat belokan truk terguling. Akibatnya seluruh muatan tebu tumpah ke jalan dan mengganggu lalu lintas di jalan nasional tersebut. Beruntung waktu kejadian, sopir bisa segera menyelamatkan diri dan segera meminta bantuan pada teman sopir tebu yang lain. Proses evakuasi juga sempat berlangsung memakan waktu cukup lama. Karena harus mengeluarkan muatan tebu dan juga mengevakuasi tebu dari jalan raya. Polisi yang datang harus bekerja ekstra mengatur lalu lintas di jalanan yang selalu ramai kendaraan tersebut.